hai oke ketemu lagi dengan Pak Wisnu kali ini kita akan video analisis nilai otomatis jadi dari aplikasi pakwisnu.id itu cara membacanya gimana sih dan Pak Wisnu itu bisa kayak gitu itu gimana sumbernya dari mana datanya gitu ya ini untuk sosum ya teman-teman untuk sosum nah misalkan pasti sudah masukin nilai nih udah masukin nilai udah masukin nilai kemudian ini ini nilainya Pak Wisnu 300 400 600 700 750 800 250 900 misal seperti itu kemudian Pak Wisnu nanti pengen ambil ilmu hukum itu ya teman-teman kemudian disini ada subtesnya disini ada nilainya disini kriterianya ini jumlah di atas jadi orang peserta yang memiliki nilai jumlah di atas kita jumlahnya sekian orang yang peserta yang memiliki nilai di bawah kita jumlahnya sekiannya total pesertanya begitu ya nah kriteria ini itu Pak Wisnu ambil dari data LTM PT yang ini teman-teman jadi minimum kuartil median kuartil maksimum jadi dari dari median ini nilai tengah ya teman-teman artinya adalah dalam matematika statistika itu median itu nilai tengah berarti nilai tengah berarti dari median ke kuartil satu itu berarti cukup dari kuartil dua eh dari kalau satu ke minimum itu artinya kurang dari medium ke kuartil satu itu artinya baik dari kuartil tiga kuartil tiga yang harusnya dari kuartil tiga ke maksimum itu artinya amat baik begitu inilah dasar Pak Wisnu mengambil data dari mana sih bisa dapat baik amat baik kurang atau cukup begitu ya teman-teman dan data yang terakhir sudah masuk Pak Wisnu adalah tanggal 12 Mei jadi teman-teman enggak perlu pusing nanti tinggal kalau ada update baru dari LTM PT teman-teman tinggal login lagi ke aplikasi kemudian lihat analis nilainya berubah atau tidak begitu ya teman-teman kemudian yang kedua yang ingin Pak Wisnu jelaskan adalah jumlah di atas dan jumlah di bawah ini Pak Wisnu ambil dari mana sumbernya dari mana Pak Wisnu ambil dari sumber ini teman-teman nah berdasarkan kumulatif penyebaran inilah Pak Wisnu bisa mengetahui berapa nilai di jumlah eh berapa jumlah nilai jumlah peserta yang ada di atas nilai teman-teman atau jumlah peserta yang berada di bawah nilai teman-teman semuanya bisa dilihat di sini teman-teman bisa terlihat semua Oke jadi itulah Pak Wisnu panduannya jadi bukan ngawur ya tapi ada panduannya dan pakai teknik Oke sekarang kita akan coba baca yang kita dapatkan nilai seperti ini jadi Oke teman-teman sekarang kita coba nih ya nilai 300 kriteriannya kurang itu artinya berarti dia di antara minimum dengan kuartil 1 ya teman-teman jadi tidak ada nilai yang dibawa tidak ada peserta yang dibawa dia berarti ini nilai minimum ya nilai sangat buruk ini karena tidak ada peserta yang dibawah dia ada yang sama banyak begitu kan Nah sekarang yang kedua kemampuan kuantitatif 400 nilainya kurang tapi masih mending dari 300 Kenapa karena masih ada sejumlah peserta yang nilainya di bawah dia begitu teman-teman kemudian pengetahuan dan pemahaman umum nilainya 500 kriterinya baik berarti antara kuartil 1 dengan median yang di atas di bawahnya itu sekitar 60ribuan yang di atasnya itu sekitar 22.000 artinya nilai ini itu udah di atas rata-rata ya Kok bisa tahu Pak nah ini yang dibawahnya cuma 60.000 yang di atasnya itu yang dip diatasnya itu 22.000 gitu ya ini masih dibawah rata-rata ya teman-teman artinya di bawahnya itu lebih sedikit daripada di atasnya begitu loh begitu oke nah sekarang kita cek lagi yang 600 amat baik walaupun di sini amat baik tapi lihat di atas teman di atasnya ini masih 77.000 teman-teman dan dibawahnya cuma 22.000 P224.000 nah nilai-nilai seperti ini yang disebut sebagai nilai amat baik kenapa jadi ada di kuartil antara kuartil 3 dengan nilai maksimum dan jumlah di atasnya itu lebih sedikit daripada jumlah di bawahnya gitu teman-teman berarti kalau nilai teman-teman aman itu ya yang seperti ini aman oke nah sekarang kita lanjutkan ya teman-teman analisisnya ya kalau nilai seperti ini itu berarti kita nanti akan milih prodi yang kriterianya apa amat baik-baik kurang atau yang seperti apa Pak nah kita lihat teman-teman kita tadi sudah menganalisis ya jumlah kurang kita itu dua baik satu semuanya amat baik itu artinya range pilihan prodi kita nanti adalah pilihan satu pilihan yang diamat baik range prodi amat baik atau pilihan keduanya kita taruh di yang baik tapi sebelum itu kita lihat cara menganalisis nilainya ya teman-teman misalkan ini 300 dan 400 ya ini sama-sama kurang jumlah peserta di atas 300 itu hampir 425 ribu sedangkan yang di atas di atas 400 381 ribu artinya 300 ini sangat buruk ya atau kita coba sekarang sama-sama 700 700 dengan 700 kriterianya sama-sama baik sama-sama amat baik ya tapi lihat jumlah di atas yang 743 sosum itu 20000 teman-teman sedangkan yang geografi itu 443 ribu berarti antara nilai berarti 1 dan 2 walaupun selesinya 50 tapi sangat bagus di sini di atasnya cuman ratusan di sini masih puluhan ribu begitu teman-teman oke begitu seterusnya dan patokan nilai ini akan digunakan untuk memilih prodi kalau seperti ini berarti kita bacanya kurangnya dua baiknya satu sisanya aman baik berarti nilai kita ini ada di range atau amat baik atau baik berarti range-nya di atas median ya teman-teman artinya nanti teman-teman kalau milih prodi pilih yang prodi keketatannya di atas rata-rata gitu pilih prodi yang range-nya amat baik atau baik untuk pilihan satu dan pilihan kedua cara milihnya gimana sih pak prodinya tenang nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalam